Elkan Isbek Garuda, Jelang Indonesia vs Burundi di FIFA Match Day Pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong sangat serius untuk tampil di laga persahabatan menghadapi Burundi pada tanggal 25 dan 28 Maret. Pelatih asal Korea Selatan ini bahkan memanggil semua pemain terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jordi, Sain Patinama, Sadil Ramdhani hingga Elkan Bagot, akan ambil bagian di FIFA Match Day kali ini, khusus untuk Elkan Bagot, dirinya sudah cukup lama absen menggunakan baju Indonesia. Terakhir kali pemain yang memiliki panjang hampir 2 meter, menggunakan baju timnas terjadi pada September yang lalu, saat Indonesia menjamu curacau. Sebenarnya, Elkan Bagot sempat mendapatkan panggilan bersama timnas Indonesia, untuk ajang AFF akhir tahun lalu, namun, Elkan tidak dilepas oleh klubnya kala itu, Gillingham FC. Namun, kini Elkan Bagot sudah bisa kembali ke timnas Indonesia, mengingat partai Indonesia versus Burundi masuk kalender FIFA, sehingga klub tidak bisa menahan sang pemain. Elkan Bagot diprediksi, akan dipercaya menjaga pertahanan timnas Indonesia bersama Jordi Ahmad dan Sain Patinama, ini akan menjadi trio terbaru timnas Indonesia. Kalau di kualifikasi Piala Asia, Elkan berduet dengan Fahruddin dan Rizky Rido, sedangkan di AFF kemarin, Jordi berduet dengan Fahruddin dan Rizky Rido, patut dinantikan, akankah ada duet lini belakang baru pada FIFA Match Day kali ini? Satu hal yang pasti, kita bisa melihat satu lagi pemain keturunan menjalani debut dengan seragam Indonesia, yaitu Sain Patinama. Timnas Indonesia Senior direncanakan akan melakukan persiapan mulai tanggal 20 nanti, tepatnya besok, Sinta Eyong mempersiapkan 28 pemain untuk menghadapi Burundi, yang direncanakan akan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Terima kasih sudah menonton!